Hai Pak Nesokin Nadia Lalu kemarin Kita ke kantor Cantik banget Kan kemarin mungkin kita melihat Kan pakai masker Kan kalau itu kan Belum mau kerja tempat Kamu aja kerja tempat Kita menikmur dua kali Oke Terima kasih Jangan lupa Sama ibu Dibahayain Panjong 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 Bang Jon, Bang Jon, sini Bang Jon Bang Jon support Bang Jon Oke Oke, apa Bang Jon? Apa nih harapan buat pasangan Tiko ini Bang Jon? Yang pasti Saya bangga banget, seneng banget Istri saya tuh Paling sedih kalau dateng ke acara kawinan Gini, karena Saya waktu nikah sama istri saya Pengen pesta begini Gak kesampean Tapi nanti Insya Allah rumah tangga saya sama istri juga Bangga, sakinah mau ada warung Jadi aniversari kita mau Nanti saya pesta itu, nangis Istri saya, saya pun juga Lihat begini, jujur Seneng, bangga Seorang Tiko, adik saya Di angka saya Yang 12 tahun sudah Melakukan ibadah yang luar biasa 12 tahun merawat ibunya Tanpa alistrik Tanpa air Bekerja Apapun dikerjain Yang penting halal untuk Men support ibunya Sekarang naik kelas Dia melangkah ke jenjang yang lebih tinggi lagi Ibadah yang paling berat Yaitu pernikahan Tapi saya yakin dan percaya Dengan mentalitas dan karakternya Adik saya ini Tiko ini Insya Allah Saya yakin Tiko adalah anak yang bertanggung jawab Terbukti Merawat ibunya aja 12 tahun Sanggup Apalagi merawat Nadia Nanti saya yakin Akan bisa memberi kebahagiaan Dunia akhirat Insya Allah Buat istri Dan tetap Jangan lupa Ibu Ibu Orang tua Mertua Tetap harus Utama Sekaligus juga Saya Umumkan juga Kalau berkenan Nah mungkin Kalau Tiko belum berkenan Istri Bisa lah Untuk bisa Bersupport Jadi wanita mandiri juga Kalau berkenan Bisa berkarir Di perusahaan saya Saya dengan tangan terbuka Karena dia udah jadi Adik Apa Istrinya Adik saya juga kan Tiko Gitu kan Jadi saya akan lebih Tetap berkomitmen Untuk memberi support Jangan panjang Gak support Jangan pendek aja Gitu Itu harapan saya Semoga rumah tanggamu Sakinah Mawadawaramah Ini ibadah yang Pernikahan ini Ibadah yang luar biasa Ya Mesti jadi laki-laki yang Pesen saya Jadi laki-laki yang bertanggung jawab Jadi imam yang bertanggung jawab Pastikan Nadia Istrimu Hidup lebih bahagia Ketimbang Sebelum sama kamu Waktu tinggal sama orang tuanya Dia bahagia Sekarang hidup sama kamu Harus lebih bahagia Kita harus lebih Makmur Kerja keras Ya Jangan suka berantem Kita ngalah aja Jadi cowok Ya Karena berantem sama istri Gak ada manfaatnya Kalaupun kamu menang Ya gak Ya masa ngalahin istri Kalaupun kamu kalah Ya malu kita Ya kan Terus terakhir Jangan kasar sama perempuan Gak boleh Gak boleh Dalam kondisi apapun Semarah apapun Gak boleh Sekali-sekali Nyentuh Ngasarin Kempuan Itu Itu Apa ya Malu Rendah banget Kalau laki-laki Saya titip pesen ini Karena nanti ketika Dua orang bersatu Di sebuah rumah tangga Tadinya kan ketemu jarang Kalau udah sering ketemu Cek-cek-ceknya pasti ada Kita sebagai laki-laki Ngalah aja Ya Tanya istri saya tuh Ngalah aja kita Ya itu aja dari saya Beberapa waktu lalu Dua bulan ya Sebulan lebih ya Biar kantor Kan saya undang Main ke kantor Biar lihat Biar kepingin Ya biar kepingin kerja Gitu kan Biasanya kantor Jadi Waktu itu kayak Bercanda-bercandaan aja ya Mau nikah Bercanda-bercandaan Cuman Alhamdulillah Saya dapet kabar Kan saya terus Berkomunikasi Jadi gak cuman Pencitraan doang Apa Ada angka Ada angka Saya aktif Komunikasi sama Tiko Gak cuman Di mulut aja ya Gitu Bang John Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Ini sih Apa Bercanda Tadinya saya pikir Bercanda-bercandaan aja Terus diseriusin Ternyata sama Tiko Bang John Bang John Dikasih hadiah apa nih Buat Tiko Ya ada lah Ada lah Ada lah Ada ya Yang pasti yang dibutuhkan oleh Tiko Oke siap Siap Sangat bersyukur Sangat bersyukur Masya Allah Luar biasa Dan Saya sih berharap Itu tadi Hadiah yang paling spesial Yang saya kasih Buat pasangan muda ini adalah Alat pancing Alat pancing Untuk dia bisa berkarir Di perusahaan saya Itu untuk jangka panjangnya Karena Akan lebih Long term Jadi Bisa Teman-teman bisa Sekali-sekali wartawan Cek juga lah Ke kantor saya Itu yang mantan Karyawan minimarket Citra Herpilawati Udah Lima bulan Bekerja Gajinya dua digit Boleh ditanya Itu Jaya Yang kemarin Ganjel-ganjel Apa Bisnis di Sitinjau Ya Sesuai komitmen saya Gaji 10 juta Ya Dan sangat Bisa dilihat di Media sosialnya kan Apa Aktif Mempromosikan Bikin-bikin konten Dan lain-lain Kerjanya itu-itu aja Ya Tapi Saya Akan bisa memberi Apa ya Solusi untuk jangka panjang Karena yang mereka Butuhkan adalah Di usia muda ini Apalagi Tanggung jawab Sebuah pernikahan itu Besar Gak cuman mikirin Mereka berdua aja Ada orang tua Yang harus Dibahagiakan juga Jadi saya kasih Apa Hadiah jangka panjang Untuk Tiko dan istri Minggu depan Senin Kalau mau langsung kerja Eh tapi jangan Honeymoon dulu ya Mau liburan kemana Udah Kado nya ini aja Kamu coba cari Segera Mau jalan-jalan kemana Ke Bali Apa kemana Honeymoon Harus Oh Bali pulang Kapo Luar mana Malaysia Ini kan Ini biar Di rekam nih Kamu mau hadiah apa Jalan-jalan ke Karena harus Menurut saya Harus dirayakan Menurut saya Harus adalah Liburannya Entah kemana Biar ada Kesannya Kalau saya itu Udah gak ada liburan Gak ada pesta Langsung covid Soalnya waktu itu kan Nanti kabarin ya Mau kemana Ke Malaysia Ke Singapura Kalau ke Thailand Atau kemana Tinggal info aja Nanti biar disiapin Eh teman-teman Tunggu beritanya lah Saya Kasih Adia Honeymoon lah Kalau nanti Tiko sama istri Berkenan untuk Jalan-jalan Biar merasain Lengkapnya Pernikahan kan Itu ya Abis resepsi Jalan-jalan Nanti abis jalan-jalan Kalau mau langsung kerja Dengan itu Siap Belum ada rencana Mungkin diskusi dulu Nanti Ada pernah impian Pengen pergi kemana Amin Oke apa foto bareng Ganteng ya dia Aku dulu pengen Pake begini aja Gak bisa Tapi Pesen saya Kamu Bisa Pesta Kayak gini ya Harus lebih sukses Nanti dari Om John Harus kerja Semangat Jangan males Siap Foto dulu Foto dulu Biar 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 Biar